وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَا إِلَيْهَا agar merasakan ketenangan maka istri itu sumber kedamaian dan ketenteraan kalau istrinya soleha kalau gak soleha tidur di masjid gimana mau pulang ke rumah makanya para lemak menyebutkan Nabi A.S mengatakan الدنيا mata dunia ini tempat kesenangan sebaik-baiknya kesenangan dunia itu istri yang soleha berarti kebalikannya kalau Antum dapat istri yang tidak soleha itu balak dunia yang paling besar Antum mau kemana datang ke rumah istrinya teriak-teriak Antum pulang kerja harapannya disambut dengan istri ahlan wa sahlan mau yang panas apa yang dingin Allahu Akbar tapi masuk ke rumah ditanya kok telat datang gimana Antum punya istri tanya kok telat datangnya Antum oh iya mohon maaf mogok motornya masuk Antumnya maafnya istri kayak gitu Allahu Akbar makanya Nabi A.S berlindung Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla'l masyi Ya Allah aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya Antum lihat teman-teman Antum yang masih muda sudah beruban kayaknya disiksa dia sebaliknya bagi para wanita bagi para wanita sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi mereka adalah suami yang soleh makanya kalau mereka dapat suami yang dolim kayak neraka hidup seperti neraka hidup